Intro Hilangnya tiga anak kecil di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak pekan lalu hingga kini masih misteri. Pencarian masih terus dilakukan. Pencarian terhadap tiga bocah usia tujuh tahun yang hilang sejak pekan lalu di dasa Namanjahi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan, baik oleh warga personil TMI Polri hingga para relawan. Titik pencarian kini sudah mencapai radius 250 hektare dari lokasi terakhir ketiga bocah itu terlihat. Setiap hari personil TMI Polri dibantu warga secara swadaya mencari ke berbagai penjuru desa, termasuk menyusuri kembali waduk pulka yang berada di desa tersebut. Setiap hari sejumlah warga tetap mendatangi dan melitari waduk mencari kemungkinan jika ketiga dia akan kelam ke dalam waduk. Sebelumnya tim sar dan petugas BPBDI, Kabupaten Langkat telah melakukan penyelaman ke waduk ini namun tidak menemukan tanda-tanda ketiganya. Waduk ini memang berjauhan dari lokasi terakhir ketiganya terlihat. Namun menurut warga mereka sering sekali bermain di lokasi ini. Salah seorang warga, Surya, menyatakan mereka akan terus mencari hingga ketiga bocah malang tersebut ditemukan. Sementara itu keluarga bocah yang hilang berharap anak mereka kembali. Ibu dari teri Yogi Herlambang Susilawati menyatakan, usaha mencari buah hatinya juga dilakukan dengan cara spiritual menggunakan jasa paranormal. Menurut paranormal, anaknya dan dua temannya dibawa pergi oleh mahluk gaib. Ia hanya berharap anaknya segera kembali ke pangkuannya. Ya berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk orang spiritual, paranormal, semua datang dengan partisipasi mereka masing-masing. Nah itu warga Jawa ini kita terperhatikan sudah radius 10 km pencarian dengan tim SAR yang ada di sini gitu. Tapi sampai saat ini ya belum ada kita temukan gitu. Termasuk di waduk ini bang? Termasuk di waduk ini sudah kita upayakan gitu. Ini kan jauh nih bang, dari lokasi mungkin bang di sini katanya bang? Ya biasanya mereka kan bermain kemari, mandi di sini gitu. Dan bahwasnya di depan ini juga ada teman mereka yang setiap hari bermain di sini gitu. Jadi mungkin aja di sini ya, entah tenggelam, entah apa gitu ya? Kita curiga kemari di sini, cuman kita upayakan pencarian di sini juga tidak, sampai sekarang nihil gitu. Kereta, 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 kereta. Hilangnya tiga orang anak yang masih berusia tujuh tahun ini terjadi pada hari minggu lalu dan menghebohkan warga desa. Ketiga anak itu bernama Yogi Triher Lombang, Nizam Alfareza, dan Alvisa Zahra. Kapeler selangkat HKBP Edi Surantasi Nelingga menyatakan pihaknya menyiagakan puluhan persoling polisi di dasar Naman Jahe untuk mencari keberadaan ketiga anak tersebut. Pencarian akan dilakukan hingga menemui titik terang di mana keberadaan ketiganya. Pencarian tetap dicari, tetap juga ikut ya kak ya keluarga ya, jadi harapan kakak sama keluarga gimana nih kak? Kan udah hari ke-6 nih kak? Belum ketemu. 2007. 2007 ya? 2007 ya. Kalau harapan kami orang tua ya anak kami Yogi Triher Lombang dengan teman-temannya ya segera pulang. Karena orang tuanya udah mengharapkan kepulangannya. Gitu lah kak. Karena kata orang hospital ya masih di hospital ya, apakah semua orang gaib gitu. Oh masih di bawah orang gaib lah katanya ya kak? Itu paranormal yang bilang? Iya paranormal. Sejauh ini sudah berapa orang paranormal yang keluarga? Entah berapa-berapa abang saya tuh? Banyak ya? Banyak ya? Baru langkah Sumatera Utara, Timi Kutang Binyus TV Binyus TV